Ya, perhatikanlah gambar di depan ini. Ya, di situ ada segitiga, yaitu segitiga ABC. Ini, segitiga ABC, kemudian dengan T itu dibuat tegak kurus kepada BC. Nah, segitiga ABC ini adalah segitiga lancip. Kenapa segitiga lancip? Oleh karena semua sudut, atau paling tidak dua sudut, itu merupakan sudut lancip. Sehingga segitiga ABC ini disebut segitiga lancip. Nah, sekarang BC itu ini, BC itu 10, kemudian T ini 8. Sekarang, kalau kita melihat dalam segitiga seperti begini, kemudian kita buat garis tegak kurus dari A menuju ke titik ini, katakanlah ini adalah titik D, maka AD atau T ini merupakan tinggi daripada segitiga ABC ini jika BC-nya itu dianggap sebagai alas. Jadi, di sini tingginya adalah T, kemudian BC-nya itu sebagai alas. Nah, sekarang kedudukan antara, atau situasi antara T dengan BC atau tinggi dengan alas itu selalu di sini tegak lurus. Jadi, dengan demikian maka kita dapatkan bahwa AD atau T ini adalah tinggi segitiga ABC dengan alasnya itu BC. Nah, di sini ukurannya adalah bahwa BC-nya ini dari B ke C itu 10, kemudian T-nya itu 8. Kemudian kalau kita akan diminta untuk mencari luasnya, maka sangat sederhana sekali dan mudah, karena luas segitiga ABC ini itu, ya, luas segitiga ABC yang ada pada gambar ini adalah, ya, secara umum alas kali tinggi. Alas kali tinggi per 2. Secara umum seperti begitu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai-nilai alasnya berapa, tingginya berapa, sehingga kita bisa mencari luas segitiga ABC ini. Jadi, kalau begitu, luas segitiga ABC ini, ABC ini adalah BC, gitu kan, BC kali AD atau kali T, kali T per 2. Nah, itulah luasnya. Sehingga kita tinggal memasukkan nilai BC-nya berapa, T-nya berapa. Nah, kalau begitu kita bisa melanjutkan bahwa luas segitiga ABC itu adalah BC. Berapa BC-nya? 10. Luasnya adalah 10. Kemudian tingginya adalah 8, itu ya, 8, 10 kali 8 per 2. Nah, 10 kali 8 itu 80, kemudian per 2. Nah, 80 per 2 itu 40. Jadi, kalau begitu, luas segitiga ABC ini adalah 40 satuan luas. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa, yang harus kita perhatikan begini, bahwa tinggi sebuah segitiga itu dibuat garis tegak lurus dari puncak, ini adalah puncaknya, puncak dari segitiga BC, kalau BC-nya dianggap alas. dibuat garis tegak lurus, maka inilah tingginya. Sedangkan, antara tinggi segitiga dengan alas segitiga itu selalu tegak lurus. Sehingga kita bisa mencari luasnya, bahwa luas segitiga ini, seperti ini, itu alas BC di sini, ya, kali tinggi T per 2. BC-nya 10, T-nya 8, kemudian per 2, kemudian 80 itu dari 10 kali 8, per 2 sama dengan 40. 40 satuan luas. Demikianlah cara menentukan luas segitiga ABC, seperti gambar ini, sehingga kita dapatkan bahwa luasnya itu 40 satuan luas. Mudah kan? Ya, terima kasih perhatiannya, karena semua Anda hebat.